Baik, saya usahakan 10 menit, ngomong poin-poin aja nanti selain jadi pagi, silahkan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat sejahtera. Karena kita di zaman korupsi, saya korupsi sedikit dari judul yang dipinta. Saya tambahin perjuangan politik, nah suka atau tidak suka, ini bagian yang ternyata bagian yang paling berat buat kita. Nah, kita ini disini ada berbagai pihak walaupun kebanyakan dari orang kesehatan, ada dari Jukai, dari Statistik, BPJS, pandangan kita ini masing-masing sesuai sisi kita. Ini yang masih terjadi sekarang, kita belum mempunyai satu pandangan yang sama, dan sebetulnya barangnya sih sama, rupanya masih mati memandang diri sendiri. Ini bagian yang belum ketemu, saya kira kita perlu waktu untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama untuk kepentingan masa depan. Saya mau test saja sedikit, setengah menit, mungkin nanti kita tambah di setengah menit, kita coba lihat ini. Berapa binatang ada disini? Setengah menit, saya kasih waktu setengah menit. Ini sudah kelihatan barang yang sama dipandangkan, berbeda-beda. Kenapa kita belum komunikasi dengan baik, belum saling mendukung, belum saling melihat. Ini yang terjadi dalam pengendalian tembakau. Saya diminta efek cukai, efek harga. Memang pengendalian tembakau itu kalau menurut F-Power dari WHO, macam-macam. Ada kawasan dan marokok, pendidikan, iklan, Pak Icum tadi sampaikan, macam-macam. Tidak bisa cuma satu, tapi cukai harga itu yang paling efektif. Ini kalau lihat data. Kalau cuman sendiri tidak ketemu, maka kita lihat barang-barang. Belum ketemu juga setengah menit. Ya sudah lah, kita minta bantuan orang lain. Untuk menghitung berapa jumlahnya nanti Anda lihat di rumah selain diri. Sebenarnya ada segihan. Banyak yang meletakkan. Nah, tapi kalau kita barang-barang bekerja, komunikasi, insya Allah, semua kelihatan. Ya, ini bagian yang banyak di PR kita. Tidak usah diperdebatkan panjang, karena waktu saya 10 menit. Bawa aja pulang. Nah, bagaimana dengan rokok? Kita pesti pahami, bukan hanya di dunia. Di dunia, pasar rokok itu sudah makin sempit. Ya, karena hampir semua negara sudah tanda tangan RCPC. Ya, kecuali Indonesia. Ini anomali. Ya, ini keajiban dunia ke-9. Kita belum tanda tangan. Maka, industri melihat ini tempatnya tunggu sumur di Indonesia. Jangan keran, kemudian pilih mau risk, invest ke sini, lalu uangnya bawa lari lagi ke sana. Kecil keuntungan, bukan saja panjang. Ya. Nah, ini berbahaya apabila terjadi konsumsi antara politisi dan pemerintah yang menimbulkan kerugian pada akhirnya rakyat. Bukan rakyat yang sekarang, karena rokok, efeknya jangka panjang. Baru rakyat yang 20-30 tahun mendatang. Sekarang belum kelihatan. Klaim BPJS 27 triliun itu masih kecil, belum apa-apa. Kalau kita bandingkan di negara-negara maju, sudah jauh sekali dari yang kita hadapi sekarang. Ya, karena memang BPJS belum semuanya juga pakai. Ini bagian lainnya. Nah, ini tantangan kita. Pasti mereka akan berusaha mencari masak. Karena sakitnya ini bisa menjadi bagian penting. Ya. Faktanya inilah yang terjadi. Ya. Konsumsi rokok Indonesia naik dulu di sini dana WHO. Ya. Di negara-negara lain, turun. Kawan kita ada yang naik juga di Mesir. Naik tapi mati. Separuh dari kita. Meskipun. Tahun 1980. Mukti Mesir mengeluarkan fatwa. Memproduksi. Menjual. Dan memproduksi rokok. Harap. Di Indonesia. Apalagi Jawa Timur ini. Kawan-kawan di Jawa Timur. Sorry to say. Banyak Kiai-nya. Yang masih mabok. Jadi gak berani bilang harap. Ya. Ya. Kau bilang apa-apa. Dia juga udah kecandungan. Nah, itu bagiannya. Akibatnya tidak terjadi kontrol penyadaran masyarakat. Ya. Ini bagian yang kita hadapi. Ini fakta kita lihat harga rokok. Yang memang menunjukkan korelasi harga rokok kurah. Konsumsi tinggi. Nah, harga rokok ada komponen dari produksi. Ada komponen cukai. Ya kan. Nah, komponen produksi tentu di luar kendali pemerintah. Komponen cukai lah yang bisa dikendali dengan pemerintah. Oleh karena itu salah satu instrumen penting adalah naikkan harga rokok dengan cukai naik. Itu adalah with-with solusi. Pemerintah dapat with. Bisa dikembalikan dengan program-program lain yang memberdayakan petani, pekerja, kesehatan dan sebagainya. Ini fakta supaya harga rokok ya. Dimana Indonesia masih tergolong yang terkurang. Baik dihitung dengan harga USD maupun setara berat, setara telur dan korelasi dengan prevalensi. Nah, karena memang prevalensi kita masih tinggi dan untuk menurunkan prevalensi kalau data-data dari susun aspa itu. Kami di UI pernah menghitung untuk menurunkan prevalensi 1 persen, dibutuhkan kenaikan harga rokok 20 persen. Kenaikan elastis. Selagi sekarang harga rokok belum naik di atas 20 persen per tahun, maka prevalensi per rokok konsumsi mungkin turun dikit. Tetapi prevalensi orang yang merokok masih tetap naik. Nah, itu bagian yang penting. Sayangnya kita merokok juara, tapi kalau GDNA ASEAN game ini tahun 2015 ini. Tidak tahu tahun ini bisa masuk apa enggak. Wah, kita sih urutan ke-17, walaupun penduduknya urutan ke-3. Tapi kalau saya konveksi per 1 juta penduduk perlu reak pedali. Aduh, ketinggalan jauh. Nah, persoalannya adakah kaitannya dengan kemiskinan, penunci rokok, dan sebagainya. Lalu lihat data makro, kelihatannya ada korelasi. Nah, ini kita perlu gali dalam PIN, supaya ada jasifikasi kuat untuk terus menaikkan harga rokok. Kalau kita lihat harga rokok di berbagai negara, kita lihat Indonesia masih yang terendam. Ini yang kita lihat dari Tobago Control, BMJ, British Medical Journal. Ini yang disajikan di jurnal internasional. Kita terendam. Begitu juga dihitung terhadap P3-nya, kita masih yang relatif terendam. Ini fakta yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat prevalensi kita juara di dunia, harga rokok relatif terendam. Nah, ini kenyataan yang kita lihat. Nah, cara terbaik memang melalui tendari harga rokok melalui jukai. Ini fakta yang menunjukkan di berbagai literatur, menunjukkan yang paling efektif. Bukan satu-satunya, tapi yang paling efektif. Kalau kita lihat sekarang, kenyataannya masih tinggi preparensi, artinya belum cukup efektif. Jadi Pak Apur bilang, bukan untuk cari uang, tetapi untuk mengendalikan konsumsi. Tapi kalau kita lihat trend-nya, belum cukup efektif. Terutama dalam 10 tahun terakhir ini belum. Ya, harga rokok masih terlalu murah. Mulia-mulia di bawang ke luar negeri ini saya permukati sedikit. Karena kadang-kadang kita di berluar negeri dapat donasi, ghibah dari belum uang. Dibilang itu orang asing, itu campur. Tapi giliran investor asing, naruh uang dan bawa lari ke luar negeri. Banyak uangnya, kita tenang-tenang saja. Padahal kalau gumbang kasih dana, gak ada urusan, kita gak dikembali. Untuk menyehatkan rakyat. Jadi saya pikir, ada terjadi pengalihan persepsi. Bahkan, saya dengar katanya, kalau tanda tangan FCPC, Presiden bilang, PON itu mengganggu penolahan. Aneh sekali. PON 180 pimpinan negara di dunia gak terasa terganggu. Penolahan saja bisa tanda tangan. Kenapa cuma di Indonesia? Ini saya khawatir, fisikan-fisikan yang menyimpang. Nah, kenapa? Saya khawatir ini kepentingan politik. Sehingga rasional dan evidence tidak berjalan. Apakah hanya di Indonesia? Tidak. Indulisi rokok dengan politik sama bergerak di dunia. Kalau Anda baca artikel-artikel di-study tentang bagaimana perilaku industri rokok mempengaruhi itu sama. Di seluruh dunia sama. Kenapa? Ada uang di situ. Dan politik, ekonomi, uang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini bagian yang menjadi tantangan kita untuk memahami lingkungan yang ada di dasar. Kalau kita lihat, Indonesia sekarang ini hampir sekitar 400 triliun belanja membahasir setahun untuk rokok seluruh rakyat. Itu luar biasa. Kalau dipakai buat menghadikan 200 ribu orang per tahun, bukan banyak orang jadi gratis dari uang itu. Itu cukup untuk 45-50 tahun. Luar biasa pengurusannya. Terus kasih tahu Pak Kiya ini. Ya, begitu banyak pengurusan kita ini. Kenapa dia bilang pengurusan membahasir karena memang tidak ada bukti sampai sekarang konsumsi rokok menguntungkan buat dirinya. Dalam Al-Quran innal bubazirin nakatwi wana syahayatin saudara setan itu. Ini banyak betul saudara setan disini ya. Dan dalam Al-Quran dia bilang judi dan khabar itu harap karena mudaratnya lebih banyak dari manfaat. Masih penting ada manfaat. Kenapa kita tidak berani? Kenapa Kiya itu tidak berani? Ini bagian penting yang penting kita disambangkan. Kalau kuat beasiswa, luar biasa banyaknya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Komunikasi, diskusi, dialog, insya Allah akan menimbulkan kesadaran. Tapi jangan cepat-cepat karena proses ini perlu waktu mungkin 50 tahun baru ada hasil. Ya, sabar-sabar. Ini bukti dimana ini yang penerimaan selain air terus, ini sales-nya sampurna naik terus. Artinya kenaikan cukai rokok, harga rokok naik, konsumsi jalan terus. Produsen, industri besar jalan terus. Nah, ini fakta angka. Ya, jadi belum cukup kuat kontrol kita dari harga. bukti yang bagus ini muangtai. Jangan lupa ini muangtai mulai dari 1991 tahunan. Ya, ini dinaikkan cukai persentasinya bahkan sudah 80% dari harga. Kita lihat konsumsi sales rokok tidak banyak berubah. Kenapa orang sudah kecanduan? Tapi karena cukainya naik tinggi, penerimaan negara naik. Prevalensi turun, walaupun sedikit. Ya, tapi prosesnya berhubungan. Jadi, Tomori pelan-pelan jalan terus komunikasikan supaya kita punya pandangan yang sama tentang bagaimana mudah di Tomori. Ini salah satu simulasi modeling dari kawan Gabi Uli Hidayat di ahli ekonometrik melihat bahwa pada harga rokok Rp50.000 berkumpus terjadi akan menurunkan miskinan. Karena kalau sekarang dia masih beli, masih sabuk. Walaupun dinaikkan dengan harga buka dan harga rokok naik, tapi naikkan sedikit. Masih di dalam elastisitasnya. Tapi itu lainnya tinggi sekali, dia terpaksa turunkan. Jadi nanti kita bisa diskusi metodologinya. Nah, banyak pejabat penyakit dan industri melawan melalui banyak pejabat. Ini sepatutnya suka politik. Ini salah satu contoh presentasi dari ambil petani PR kita Pak Abis Bahun yang memang pro industri menunjukkan oh ini sekarang kita naik terlalu banyak kendalikan karena nanti proporsi ini kita terganggu penderimaan negara terhadap dari supaya. Jadi dia melihatnya dari sisi bukan karena konsumsinya menurunkan tetapi uangnya. ini bagian yang penting untuk kita lihat. Ini juga sama dari Pak Miss Bahun yang mengatakan bahwa application of very high cigarette exercise skill membunuh 4.000 industri rokok. Kalau kita lihat tadi tren pemjualan Sapurna Budanggaram Night Roads yang kecil mati ini karena cukainya atau karena dia tidak mampu bersaing dengan industri karena iklan yang rokok besar luar biasa agresi tapi dia salahkan cukain ini perusahaan perlu dikaji juga Pak Mur bener apa enggak yang dicukain kalau saya bilang ini karena kalah bersaing industri kecil ya jadi kita harus lihat lebih objektif kita punya tanda-tanda ini juga bagian dari rokok selalu saja dijadikan alasan ilegal nah ilegal ini memang terjadi tapi bisa dikendalikan dan terjadi karena lain bisa kenapa kita tidak dimana kesulitannya bagian-bagian itu kita jadi teman-teman pengendalian tebak bukan anti rokok juga harus realistik mana cara-cara yang bisa kita gunakan bersama-sama efektif untuk menurunkan ini salah satu dokumen yang keluar dari sebuah pertemuan di Tokyo yang dimutip dari penelitian bagaimana industri mencoba melakukan intimidasi melalui legal ekonomik melalui jalan trofik sosial respect sport dan global dan sebagainya itu itu yang mereka sudah lakukan pada industri yang memutip memang industri rokok dalam negeri yang ketika kecil kebagian ini dia kelibas tapi mereka yang menikmati untung besar tentu akan berusaha keras untuk tetap pertahankan profitnya kadang-kadang menembar ini ini musuh petani tembako ada putus saya ini marah Pak Ebel saya kenapa ini salah persepsi sekarang kita bilang pengendalian tembako isukan bahwa petani akan dibunuh oleh proses pengendalian tembako ini model-model yang banyak dilakukan ini politik kembali lagi saya tekankan politik Pak Ebel di sini oke kenapa kita mesti paham industri itu menikmati betul siapa yang menikmati Sapurna punya asing sekarang sekarang di berdua industri rokok berdua di kakak itu punya aset lebih dari 500 triliun berdua ini data korpes tentu orang-orang yang sudah menikmati ini dan mungkin juga diam ketika kita melakukan upaya-upaya pengendalian konsumsi rokok mereka juga berusaha dengan uangnya yang luar biasa banyak melalui cara-cara lain yang nyumbang orang disini ini lihat penerimaan sampurna dalam 5 tahun terakhir 2012 sales-nya hampir 70 triliun 2016 95 triliun satu perusahaan anggaran KPNK cuma 54 triliun tahun ini berbiasa power disini profitnya naik sekarang menjadi tahun 2016 16 triliun sehingga dia begitu mereka bisa melakukan sponsor iklan segala macam ini sudah di luar sponsor net profitnya jadi tantangannya besar untuk bisa mengendalikan hal ini ini kita lihat wah sampurna naik terus impor tembakau naik terus jadi petani kita kena gigul aja kena tembakau ya diipor sampai sekarang sampai sekarang sudah dikendalikan tapi sekarang masih tetap masih tinggi importnya siapa yang menikmati bukan petani dalam petani di luar negeri ya ini mesti kita buka kita ganti coba teman-teman yang yang punya darah peneliti kaji lebih dalam ya waktu ini banyak tidak sejalan dari saya bilang import ini sales ini penurunan penurunan jumlah produksi dari Kempu ya jumlah produsen tapi kita lihat produksi rokoknya naik terus jumlah produsen turun kan sejalan berarti ada yang menikmati sebagian besar kita mau hidungin yang kecil tentu saja dengar sudah-sudah kita tapi yang besar yang buat dinasional bisa memakan besar kita kurang melakukan fight untuk itu ini juga kembali lagi dengan nilai ekor dan ekornya penjualan dari rokok ini dengan tenaga kerja produksi rokok naik terus tenaga kerja di bidang petani produksi petani dari dulu gak berubah harusnya kalau teuninya kalau kalau produksi naik terus ini biliar basah maksudnya petani kita dapat bagian ya ini tenaga kerja produksi naik terus tenaga kerja di bidang rokok tidak bertambah kalau lihat gajinya kita tahu BPS bisa melihat gaji penerimaan pegawai-pegawai di industri rokok lebih rendah dari rata-rata penerimaan gaji pegawai di industri pada umumnya jadi banyak hal yang kita lihat maksa sejarah menunjukkan banyak-banyak konflik tapi kita belum cukup eksplor dengan baik mudah-mudahan setelah diskusi ini kita gali komunikasikan sehingga kita mempunyai pandangan yang sama untuk bergerak melindungi generasi yang akan datang kalau kita ini sudah telah juru ada yang mabok ada yang belum mabok tapi generasi anak-anak kita ini yang sekitar dari konsumsi yang memabokkan terima kasih baik-baik 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 ini melutup dengan kelimat politik kita harus berbual nah ini ada ketua TCCF ini yang akan membahas beliau ini masih politikus sebentar ya tapi sekarang politikusnya adalah politikus partai terima kasih